Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sedangkan dinding penyangga cungkup makam dihiasi ukiran kayu jati yang bernilai seni tinggi dan sangat indah. Dua buah batu hitam berbentuk kepala kalang menghiasi kedua sisi dinding penyangga cungkup. Makam Sunan Sendang Duur yang letaknya di atas bukit itu terdapat di Desa Sendang Duur, Kecamatan Paciran. Walaupun komplek makam terletak di dataran yang cukup tinggi, tetapi bisa dijangkau oleh kendaraan umum ataupun pribadi. Sarana jalan yang sudah baik dan memadai memudahkan para pengunjung yang ingin ke sana untuk berwisata ziarah. Situs makam Radenur Rahmat alias Sunan Sendang Duur makin ramai pengunjung. Selain berziarah, mereka ingin melihat peninggalan bersejarah salah satu sunan berpengaruh dalam syiar agama Islam di Jawa itu. Sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tidak bisa dipisahkan dari sejarah Sunan Sendang Duur. Bukti peninggalan, makam dan masjid kuno memberi jawaban bagaimana. Kiprah Sunan yang makamnya terletak di Desa Sendang Duur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, itu. Data dari berbagai sumber menyebutkan, masjid kuno itu menyimpan sejarah yang berbeda dengan pembangunan masjid lainnya. Sebab, tempat ibadah umat Islam ini tidak dibangun secara bertahap oleh Sunan Sendang Duur, melainkan melalui suatu kemukjizatan. Ada yang mengatakan Sunan Sendang Duur sebagai putra Abdul Kohar dari Sedayu Gresik, salah satu murid Sunan Derajat. Ada pula yang menyebut Sunan Sendang Duur adalah putra Abdul Kohar, tapi tidak berguru pada Sunan Derajat. Namun dari perbedaan itu, disipakati bahwa Radenor Rohmat akhirnya diwisuda Sunan Derajat sebagai Sunan Sendang Duur. Setelah mendapat gelar Sunan, Radenor berharap bisa mendirikan masjid di Desa Sendang Duur. Karena tidak mempunyai kayu, Sunan Derajat menyampaikan masalah ini kepada Sunan Kalijogo yang mengarahkannya pada Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono di Mantingan, Jepara, yang saat itu mempunyai masjid. Ratu Kalinyamat merupakan putri Sultan Tenggono dari Kraton Demak Bintoro. Suaminya bernama Raden Tawib Sultan Haglirin Sowo Cucu Raden, Mucayat, Sheikh Sultan dari Aceh. Saat diangkat menjadi bupati di Jepara, Raden Tawib tidak lupa bersiar agama Islam. Sehingga dibangun masjid megah di wilayahnya pada 1531 Masehi. Banyak pulama dan kiai saat itu kagum terhadap keindahan dan kemegahan masjid tersebut. Setelah itu Sunan Derajat memerintahkan Sunan Sendang Duur pergi ke Jepara untuk menanyakan masjid tersebut. Tapi apa kata Mbok Rondo Mantingan saat itu? Hai anak bagus, mengertilah, aku tidak akan menjual masjid ini. Tapi suamiku saat itu sudah meninggal, berpesan siapa saja yang bisa. Memboyang masjid ini seketika dalam keadaan utuh tanpa bantuan orang lain. Dalam satu malam, masjid ini akan saya berikan secara cuma-cuma. Mendengar jawaban Mbok Rondo Mantingan, Sunan, Sendang Duur yang masih muda saat itu merasa tertantang. Sebagaimana yang diisyaratkan padanya dan tentunya dengan izin Allah. Dalam waktu tidak lebih dari satu malam masjid tersebut berhasil diboyong. Ke bukit Amitunon, desa Sendang Duur. Masjid Sendang Duur pun berdiri di sana, ditandai surya sengkala yang berbunyi. Gunaning seliro tirtihayu yang berarti menunjukkan angka tahun baru. 1483 Saka atau tahun 1561 Masehi. Tapi cerita lain menuturkan, masjid tersebut dibawa rombongan yang diperintah Sunan. Derajat dan Sunan Sendang Duur melalui laut dari Mantingan menuju Timur Lamongan dalam satu malam. Rombongan itu diminta mendarat di pantai penuh bebatuan mirip Kodok, Tanjung Kodok yang terletak di sebelah utara bukit Amitunon di Sendang Duur. Rombongan dari Mantingan itu disambut Sunan Derajat dan Sunan Sendang Duur beserta pengikutnya. Sebelum meneruskan perjalanan membawa masjid ke bukit Amitunon, Rombongan itu diminta istirahat karena lelah sehabis menunaikan tugas berat. Saat istirahat, Sunan menjamu rombongan dari Mantingan itu dengan kupat atau ketupat dan lepet serta legien minuman as daerah setempat. Berawal dari sini sehingga setiap tahun di Tanjung Kodok. Sekarang wisata Bahari Lamongan digelar upacara kupatan. Dari masjid inilah Sunan Sendang Duur terus melakukan syiar agama islang. Salah satu ajaran yang masih relevan pada zaman sekarang adalah Melakuo dalankang benar. Ilingo wongkang saburimu, berjalanlah di jalan yang benar dan ingatlah pada orang yang ada di belakangmu. Ajaran Sunan ini menghimbau pada seseorang agar berjalan di jalan yang benar dan kalau sudah mendapat kenikmatan, jangan lupa sedekah. Hubungan Sunan Derajat dengan Sunan Sendang Duur sangat erat dalam syiar agama islam dan hubungan itu terus mengalir sampai kini. Terlihat, tidak jarang para peziarah ke makam Sunan Derajat di desa Derajat. Kek, paciran untuk singgah ke Sunan Sendang Duur. Masjid itu kini sudah berusia 477 tahun didirikan Raden Taib di Mantingan pada 1531. Karena usianya yang tua, beberapa konstruksi kayunya terpaksa diganti dan yang asli tetap disimpan di lokasi makam di sekitar masjid. Meski masjid kuno itu sempat dipugar, arsitektur masjid peninggalan wali ini masih tampak dan menggambarkan kebesaran pada zamannya. Bangunan yang menunjukkan hindristis masih tampak di masjid dan makam. Meski halaman dan makam menyatu, masjid ini mempunyai halaman sendiri-sendiri. Dari arah jalan, yang tampak lebih dulu adalah kompleks pecandian. Sedangkan Gapura halaman berbentuk mirip candi bentar di Bali. Bentuk candi seperti ini telah dikenal sejak zaman Majapahit, seperti Gapura, Jati Pasar dan Waringin Lawang. Terima kasih telah menonton!